Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengajak kepada seluruh sekolah penggerak untuk aktif menciptakan inovasi dan kreativitas demi menggeliatkan semangat berliterasi di Kabupaten Purworejo. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, tingkat literasi di Kabupaten Purworejo masih cukup rendah. Ajakan tersebut diwujudkan oleh bidang pengembangan kurikulum bahasa dan sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam event bertajuk Berliterasi Bersama Sekolah Penggerak di Kabupaten Purworejo pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 lalu. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo itu menampilkan beragam karya kreativitas literasi siswa dan guru. Kegiatan itu juga dihadiri oleh seratusan peserta dari unsur para Kepala Sekolah Penggerak, PGRI, Korwil Cambidik, Ketua Subrayon SMP, dan Pegiat Literasi yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi para pelajar berprestasi yang menjadi juara lomba literasi FLS 2N, OSN, dan O2SN tahun 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Bupati Purworejo, Hajah Yuli Hastuti, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasid Diono. Bupati juga meluncurkan buku literasi yang ditandai dengan pemotongan pita, pemukulan kentongan, dan penyerahan buku. Buku Tadi ciptaan bersama-sama, yang buku antologis guru itu ciptaan dari peserta antologi, dari kekuritan satu, dari kelas puisi, dari kekuritan satu, dari puisi satu, jadi ada dua buku tadi. Yang dari puisi, judulnya Rindu tumbuh di atas batu, kemudian yang kekuritan, samudra, pemeling. Oh kalau di sekolah-sekolah mulai, sekarang sudah banyak permunculan ya, trik-trik untuk meningkatkan literasi, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dari sekolah-sekolah, baik sekolah yang belum sekolah penggerak, maupun yang sudah sekolah penggerak. Jadi dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, itu untuk meningkatkan kegiatan literasi. Harapannya semoga dengan kegiatan ini, kedepannya nanti bisa untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga juga untuk meningkatkan daya pikir anak, meningkatkan pembelajaran anak, sehingga semua nanti bisa berkembang di dalam meningkatkan literasi, baik di sekolah maupun di luar. Disampaikan oleh Kabit Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Dwi Handayani, bahwa kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pengembangan literasi di Kabupaten Purworejo. Selain itu juga sebagai wujud nyata dari hasil BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM baik di semua sekolah, sekolah penggerak, dan komunitas guru literasi. Ada 14 sekolah penggerak di Kabupaten Purworejo yang terdiri atas 5 PAUD, 4 SD, dan 4 SMP. Sekolah penggerak merupakan sekolah pilihan dan diharapkan dapat menjadi acuan sekolah lain dalam berliterasi. Saya ingin mengajak lagi lebih meriah lagi literasinya. Kita bisa menampilkan sekolah-sekolah yang punya unggulan selain sekolah penggerak sendiri. Ini kan baru sekup sekolah penggeraknya. Nanti kita bisa melihat di sekolah-sekolah kalau ada potensi yang lainnya untuk literasinya. Saya inginnya ini nanti dibikin yang gebiar, gebiar sekali untuk gebiar literasinya. Karena saya tahun ini belum bisa melaksanakan gebiarnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.